Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa isyahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da Saudari pengurusi yang saya hormati dan kasihi Profesor Dr. Ma'ruz Zaini Ramli selaku rektor mudirul jamiah kepada Ustaz Tajul sebagai timbalan mufti kepada Asyadizah, ahli-ahli akademik dan para peserta seminar Saya rasa macam apa yang telah dibentangkan dah memadai Tapi sebagai hadha min babi taqalit al-rasmiyah faqad Fama qaddamal al-bahithun adun Ya'ani kafiah lil-bahithu wa li Ma'lumatil al-hadirin wa'l-musyarikina fil mu'tamar Tetapi sebagai salah satu adat adanya penutup Maka saya cakap sikitlah I'ajazul al-ilm Ataupun kita I'ajazul quran I'ajazul quran yang telah dibentangkan Dengan harapan Seminar ini akan dapat Khususnya mereka yang bukan Orang di dalam bahasa Arab Untuk lebih memahami Ataupun berusaha kita Berusaha untuk memahami Apa yang terkandung Ataupun apa yang dibawa oleh al-quran Dan Uslub al-quran Yang menjadikan al-quran Itu sesuatu yang Luar biasa di dalam Sepanjang Kehadirannya di dalam Kehidupan manusia Yang mana manusia gagal Setelah cabaran demi cabaran Dibuat oleh Allah Azza wa Jalla Supaya manusia Mendatangkan seperti al-quran Bukan keseluruhan Surah daripada al-quran Pun manusia gagal Apa yang menyebabkan manusia gagal? Sedangkan ada ahli bahasa Manusia dah sampai Kemuncak Teknologi dan pencapaian mereka Macam-macam rancangan Orang buat Di dalam menghadapi Islam Ada peperangan Ada buat Macam-macam Rosakkan orang Islam Sebenarnya Cara yang paling mudah Kalau dapat Untuk mengalahkan Islam Ialah dengan menghasilkan Satu surah Quran Dengan itu akan dapat Menjawab Apa yang Quran kata Kalau kamu Ada doubt Ragu Tadak apa yang kami turunkan Kepada hamba kami Muhammad Datangkanlah satu surah Yang sepertinya Ada surah-surah Pendek Surah apa Beli pendek Surah apa? Buat bayat Allah challenge Untuk buat satu surah Jadi kalau mereka Buat satu surah Yang sama seperti Quran Jawablah challenge tu So mereka kata Okay Kami telah dapat buat Daripada nak berperang Bergaduh Buat macam-macam Tapi 1400 years 1400 tahun Ma'afi ahad A'ai jihah Al-a'da' Lihadad Lihadad Dien Wa'indahum Walahum Muha'awalah Kethira Macam-macam percubaan Ini adalah satu perkara yang paling mudah Tapi tak berlaku Ini juga menunjukkan Suri ajaz Ajazah Maksud tak mampu Untuk mencabar Al-Quran Bilion-bilion mereka banyakkan Cuma itu satu hal Hal yang kedua yang saya nak sebut ni adalah Bagaimana kita Di dalam Ramadhan Dan luar pada bulan Ramadhan Kita membaca Al-Quran Dan kita Bila membaca Al-Quran Kita akan tahu bagaimana Al-Quran Telah membentuk Suatu Nilayan di dalam Pemikiran kita Saya suka dengan Satu muqaddimah Yang disebut oleh Sayyid Qutub Rahimahullah Di dalam buku Sebahagian orang Sebahagian orang Dia orang tak berhubungan dengan Sayyid Qutub Saya ada orang yang 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 okey dengan Sayyid Qutub Of course Sayyid Qutub tu ada Sebahagian pandangan-pandangan Sayyid Qutub Ahyanan mungkin ada sedikit Keras Tetapi Hada rujul Yang Mulham Wa ila la yastati'an Yaktuba Au yu'allif Attafsiran Misla zilalil Al-Quran Ajaza ghairuhu Tapi Saya Sayyid Qutub Dalam Buku dia At-taswirul fanni Fil-Quran Saya rasa kebanyakan Mungkin Membaca buku Sayyid Qutub Sayyid Qutub Cerita Satu Dia letak Tajuk yang awal itu Iaitu Tajuk dia Laqad wajatul Quran Aku telah Mendapati Quran Sayyid Qutub kata Dia nak Satu perkara yang Satu kisah yang Dia rasa dia nak simpan Pada diri dia Tapi Dia tak musyeng orang lain Takut orang gelak kat dia Tapi dia rasa Dia nak cerita juga Apa dia cerita Kata Sayyid Qutub Dulu masa kecik-kecik Dia baca Quran Dia mak dia ajar Dia Quran Baca Quran Kata Sayyid Qutub Laqad qaratul Quran Wa ana tiflun sahir Aku membaca Al-Quran Ketika aku Dalam keadaan Budak kecik lagi Wala tarqa madariki Ila afaqi ma'ani Ketika itu Aku tak boleh nak faham lah Ayat Quran ni Tapi boleh Dia orang Arab kan Arab-Arab Mesir Sama dengan Syekh kita lah Tapi dia tidak sampai Kepada makna-makna Quran Tapi dia suka Mendengar Ayat Quran Mendengar kalimat-kalimat dia Kata dia Bila dia baca Quran Ataupun dia dengar orang baca Quran Quran ada banyak Masal Ada banyak Perbandingan-perbandingan Jadi dia sebagai budak kecik Dia kata Laqad kana khayali Asadic Asagir Yujassima li ba'du suara min khilali Ta'bir al-Quran Ketika aku kecil Aku baca Quran Budak-budak Bila dengar cerita Khayalan Kanak-kanak itu Terbentuk Melalui apa yang dia dengar Yang ada di dalam Di dalam Al-Quran Dia memang naif Maksudnya satu gambaran Budak-budak Yang tak matang Dia gambar Walakin Walakinaha Kanat Tushawiku nafsi Wataladzu hissi Tetapi ia benar-benar Menjadikan diri Aku rindu Kepada Quran Dan aku lazat Dengan Al-Quran Dia buat Berapa-berapa contoh Dia kata Bila dia tengah Dia baca ayat Bila dia baca ayat itu Manusia yang Di kalangan manusia Ada orang yang menyembah Allah di tebing Dia tergambar Dia kata Satu orang yang 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 Sedang berdiri Solat Di Punggunguncak yang tinggi Yang kadang-kadang Nak jatuh Dia nampak orang itu Nak jatuh Dia 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 gambaran Kanak-kanak Bila dia baca ayat Baca Bacakan kepada mereka Kisah orang yang telah kami berikan Kepada mereka Ayat kami Kemudian Dia keluar Daripada ayat itu Dia ikut Syaitan Dia termasuk Di kalangan orang sesat Jika kami Mau kami Boleh mengangkatnya Tapi Dia mau kekal Atas muka bumi Dan mengikut Hawa nafsunya Bandingannya Seperti anjing Intahmil Alayhi yalhas Kalau kamu pergi pada dia Dia Men Apa Menjelirkan lidah Kan Au tatruku yalhas Kalau kamu tinggal Dia pun juga Menjelirkan lidah Dia kata Dia bayangkan bagaimana Satu orang Lelaki Yang menjelirkan lidah Bila dia baca Walaupun itu Gambaran Kanak-kanak Kata dia Tapi gambaran itu Indah Dan menjadikan Dia merindui Quran Tapi dia kata Tilkal ayam Itulah hari-hari Yang berlalu Walakat Madad Bisikrayatihal Halwa Telah pergi Bersama dengan Hari-hari Sumat talat Ayam Kemudian gantilah hari Dia kata Wadakhaltu ma'ahadil ilmiyah Kemudian aku masuk Ke Kolej-koleh Pengajian Islam Kolej-koleh ilmu Faqaratu tafsir Al-Quran Fi kutubi tafsir Aku pun membaca Tafsir Quran Dari kutub tafsir Wasami'atu tafsiruhu Minal asatidah Aku pun mendengar Tafsir Daripada asatidah Daripada guru-guru Walakin Walakini Lam ajid Fima akra'u Wa asma'u Dhalikal Quranul Lathidil jameel Tapi dia kata Apabila aku dah baca Tafsir Aku dengar Ustaz Mengajar tafsir Aku dah tak jumpa lagi Quran yang Lazat Dan indah itu Ketika aku mendapatinya Ketika aku kecil Quran yang dulu Yang indah itu Dah tak ada Bila dia orang Tafsir Tak ada dah Quran itu Dia kata Telah Telah terpadam Semua Gambaran-gambaran Keindahan Quran Yang pernah aku rasai Masa kanak-kanak Dan habislah Kelazzatan Dan kerinduan Pada Quran Panjang dia cerita Tapi akhirnya dia buat apa? Akhirnya aku Letak sebelah kitab Tafsir Dan guru-guru Tafsir Aku membaca Al-Quran kembali Sendiri Kembali Dia kata Aku merasai Quran yang aku rasa Semasa kanak-kanak Cumanya kali ini As-suwar As-sadijah Gambaran-gambaran Naif Sagi kanak-kanak Dah tak ada Pasal dah besar Dah mula Faham Jadi dia kata Dengan itu Dia mula Membaca Sendiri Al-Quran Kemudian baru Dia melihat Tafsir apabila Memerlukan Tapi Quran itu sendiri Adalah sesuatu yang indah Saya nak sebut apa Pada mukaddimah Syekh Kutub ini Suatu benda yang Kadang-kadang Quran yang indah itu Hilang Apabila ahli Tafsir Tafsir Daripada kita Sebab itu Sebab itu Bihajatin Ila Ahli Ahli Tafsir Ahli Al-Quran Liufassir Al-Quran Laisakullu Ahad Membawa Kepada makna Yang Yang kita Maksudkan Kadang-kadang Kita tengok Tambah kadang-kadang Ustaz Ustaz Naikah Siapa Ceramah Ayat Quran Saya buat satu contoh Satu Ustaz Ceramah Bila kita Baca Quran Quran cerita Tentang Syurga Quran cerita Tentang Neraka Quran cerita Tentang Keindahan Syurga Tasyuyuk Dia menimbulkan Kerinduan Kepada siapa Yang baca Syurga Indah Dengan Ta'bir Quran ni Yang begitu Indah Lazat Untuk kita Baca Terutama ni Sebab tu penting Yang belajar Bersara Tapi mari Satu Ustaz Dulu Ceramah Ampah Orang perempuan Jaga Kami Orang lelaki Masuk syurga Kami ada Isteri ramai Padan muka Ampah Nak cemuru Sangat di dunia Kau bayangkan Apa Baca Quran Dia kata Quran Beritahu Banyak wanita Dia telah Menghilangkan Gambaran Dia mengambil Satu sudut Dengan menghilangkan Gambaran Keindahan Yang dikongsi oleh Lelaki dan wanita Tentang Syurga Kalau kita ambil Satu juzuk Yang dia kata saja Kita akan Meminggirkan Keindahan yang besar Sebab itu Quran Kadang-kadang Kita dengar Tafsir Orang tentang Quran Kalau tak betul Cara ditafsir Dia akan Memberikan Gambaran yang Yang negatif Tentang Quran Perkara yang kedua Ialah Saya nak sebut Tiga perkara Ialah Al-Quran Kehebatan yang Ada pada Quran yang Tak ada Pada kitab-kitab Yang lain Kerana Jumhur Para ulama Menyata Ijazul Quran Itu Dalam semua Ijazbayani Lugawi Ilmi Fi kulli jawanib Laisa fi janibin wahid Fakat Hada ma'alaihi Jumhur Ma'aluhum Ya'kul Hada Ijaz Hwa'ajazul bayani Lugawi Fakat Hada La'ara Anna Hada Qawul Salim Taib Quran Dia membentuk Bapak bila Suatu orang Melazimi Baca Quran Dia akan Membentuk Cara fikir Wulwiw Yang betul Cara Fikir Kita yang betul Untuk Kita Kita melihat Dunia ini Sebab itu Saya selalu Ulang Apa yang Ibn Kathir Sebut di dalam Al-Bidayah Wan-Nihaya Kata-kata Riba'i Bin Amir Apabila Ditanya oleh Rustam Kenapa Kamu datang Ke sini Ini Kesan Kesan Rasulullah Tak ada Universiti Belajar Ambil Berapa subjek Tapi Riba'i Ialah Tilmidun Min Madaris Min Madras Tirrusul Belajar Daripada Sekolah Nabi Sallallahu Sallallahu Til Til Mizun Sahir Kethir Min Al-Nas Ma'araf Ambil Masam Ismail Rib'i Bin Amir Fi Hayat Tapi Apa yang Rib'i Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Naduis Kata Rib'i Ini Pelajar Kecil Tapi Bayangkan Inilah Jawapan Seorang Pelajar Kecil Di Sekolah Nabi Yang Pergi Yang Ikat Kepala Dia Apabila Panglima Tanya Dia Kenapa Kamu Datang Dia Tak Kata Kami Datang Kami Membawa Urusan Tentera Sebagai Negara Untuk Meluaskan Empire Islam Supaya Islam Tak Tak Lima Zajid Tum Kata Dari Allahu Bata' Zana Linuk Rijaman Shia Min Ibadatil Ibad Ila Ibadatillahi Wahdah Min Jawril Adiyani Ila Adlil Islam Wa Min Diqid Dunya Ila Siatid Dunya Wal Akhirah Allahu Bata' Sana Allah Yang Hantar Kami Linuk Rijaman Shia Untuk Kami Mengeluarkan Sesiapa Yang Allah Kendaki Min Ibadatil Ibad Ila Ibadatillahi Wahdah Daripada Maabdikan Diri Sesama Hamba Kepada Maabdikan Diri Hanya Kepada Allah Min Jawril Adiyani Ila Adlil Islam Daripada Kekejaman Agama-agama Kepada Keadilan Islam Wa Min Diqid Dunya Ila Siatid Dunya Wal Akhirah Daripada Kesempitan Dunia Kepada Keluasan Dunia Dan Akhirat Ini bukan Orang pergi Sekolah Bedwin Bedwi Tapi Dia dapat Merumuskan Ajaran Kerana Didikan Yang dia dapat Itu betul Kadang-kadang Kita tanya Student Keluar universiti Dah ada PhD Pergi Nak cerita Islam Kepada orang Mukan Islam Dia tak tahu Ali Tantawi Tuli Buku Ta'arif Al-A'am Bid Din Al-Islam Cerita Bagaimana Kepada Tua'arif Al-Islam Ida Amam Fakat 5 Dekait Nus 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 Saja Kepada Dekait Nus 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 Yataj Ila Mungkin Sana Nus Sana Hatta Yafham Al-Islam Liyafham Ke Hadha Al-Bidwi Jai Nus Li Yau Ta'allama Min Nabi Wa Raja Ila Qawmi Fa Aslama Qawm Kuluhu Faslama Qawm Kuluhu Badui yang datang Badan Nabi Nabi sekejapnya Nabi bagitahu dia Balik Satu kaum Oleh Islam Sebab Rumusan Betul Tasawur Gambaran Yang diberi Itu betul Siapa yang ada Masa Dia boleh baca Muqaddimah Fi zilalil Quran Oleh Sayyid Qutub Rahim Allah Bila ada orang Dengar saya sebut Sayyid Qutub Banyak Oh banyak Sayyid Qutub Ada orang Kadang-kadang syarat Nak Islam Dia Asyidu Alla Ilaha Alla Asyidu Annam Hamdan Rasulullah Anabari'un Min Qutub Ada 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 syarat Dia kadang Macam Asyidu Alla Alla Asyidu Annam Hamdan Rasulullah Allah Wujud Bila Makan Ada Mazahib Muasirah Ini sama Saya Sayyid Qutub Bashar Ada Nukat Yang mungkin Kita Tetapi Saya nak sebut Apa salah satu Perkara yang Sayyid Qutub Sebut Pada Muqaddimah Zilal Al-Quran Kata Sayyid Qutub Pada Muqaddimah Zilal Al-Quran Banyak Tapi salah satu Poin Yang kita Kena Fikir Yang Bagus Aku hidup Di bawah Bayangan Al-Quran Aku Melihat Kewujudan Ini Lebih Besar Daripada Zahirnya Yang dapat Kita Lihat Ia besar Lebih besar Pada Hakikatnya Lebih besar Kepada Seluruh Cabang-cabangnya Yang berbagai-bagai Dia adalah Alam Ghaib Dan Syahadah Alam Yang nampak Dan Yang tidak Nampak Bukan Alam Yang nampak Saja Dia adalah Kehidupan Dunia Dan Akhirah Bukan Kehidupan Dunia Semata-mata Dan Kehidupan Kebangkitan Insania Itu Memanjang Meluas Dalam Semua Sesayuk Ruangan Ini Kematian Itu Bukanlah Penutup Penamat Kepada Perjalanan Tetapi Ia adalah Merupakan Salah Satu Daripada Mata Rantai Di Dalam Perjalanan Apa Yang Manusia Dapat Di Atas Muka Bumi Ini Bukanlah Habwannya Keseluruhan Dia Hanyalah Satu Sikit Daripada Habwan Yang Allah Bagi Pada Manusia Apa Yang Kita Tak Dapat Di Dunia Tidak Semestinya Kita Tak Dapat Di Akhirat Panjang Tapi Apa Yang Siap Kutub Nak Cerita Ialah Apabila Kita Membaca Quran Quran Memberikan Kita Gambaran Yang Lain Orang Yang Mengetahui Tentang Akhirat Dia Akan Mengeluarkan Dia Daripada Satu Keresahan Kita Baca Al-Quran Apa Quran Bagi Kita Tak Resah Apa You Buat Kat Saya Apa Yang Berlaku Apa Nasib Saya Dunia Bukan Segala Galanya Saya Ada Akhirat Ulangan Ulangan Syurga Dan Neraka Yang Masuk Dalam Pemikiran Kita Merindukan Kita Pada Syurga Dan Merindukan Kita Pada Kehidupan Akhirat Hanya Mampu Dibuat Oleh Al-Quran Sebab Itu Puan Yang Terakhirnya Sebab Tidak Dapat Untuk Memahami Begitu Hebat Yang Quran Ini Ada Dua Tokoh Yang Dia Sebut Saya Nak Sebut Tapi Saya Nak Ringkalkan Yang Dibaca Dalam Sejarah Yang Dengar Quran Beriman Satu Lagi Dengar Quran Tak Beriman Siapa Dia Pada Zaman Nabi Siapa Dia Yang Kita Selalu Dengar Cerita Dia Dengar Al-Quran Kemudian Dia Nak Lawan Nabi Kemudian Tak Jadi Masuk Islam Siapa Ha Umar bin Khattab Riwayat Umar Masuk Dengan Adik Dia Kemudian Dia Masuk Islam Sebahagian Kata Dia Riwayat Yang Sebahagian Menyebut Dia Masuk Di Belakang Kelambu Ka'bah Dengan Nabi Walaupun Riwayat Itu Di Teknikal Riwayat Dia Tidak Sampai Kepada Darjat Sahih Bahkan Ditaif Ada Yang Inqita Ada Yang Sangat Baif Ada Yang Baif Tapi Masyur Dalam Buku-buku Sejarah Disebut Oleh Ahli-ahli Sejarah Dan Ulama-ulama Sejak Dahulu Tapi Asasnya Umar Masuk Islam Kerana Mendengar Al-Quran Seorang lagi Orang yang Lebih Pandai Daripada Umar Disegut Bahasa Yang Lebih Tahu Tentang Syair Manusia Bukan Syair Jin Yang Paling Fasih Yang Paling Kaya Siapa dia Al-Walid Bin Al-Walid Bin Mughira Ini Bapak Pada Siapa Khalid Khalid Al-Walid Al-Walid Bin Mughira Dia Dengar Quran Dia Dengar Quran Dia Kata Semua Quraish Tak lebih Pandai Bila Dia Dia Terdiam Dia Terima Bila Mereka Tengok Dia Pakat Lakat Sabah Ha Dia Istilah Sabah Maksud Ini Habislah Jadi Apa Ha Bodoh Ha Jadi Ngok Tapi Dia Patutnya Dia Lebih cepat Maksud Islam Dia Tahu Dia Kata Kat Mereka Kawan Tak Saya Cakap Dia Sihir Aku Tahu Sihir Aku Tahu Semua Kawan Jangan Cakap Syair Aku Tahu Syair Kau Jangan Cakap Semua Aku Tahu Bukan Ini Bukan Syair Ini Memang Daripada Allah Tapi Abu Jahal Kata Bukan Ini Yang Kaum 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 Kau Tak Dapat Menerima Kenyataan Kau Kau Boleh Kau Nak Rela Hilang Kedudukan Kau Kalau Kau Cakap Ini Kuraish Akan Buang Kau Dia Pun Bila Fikir Kuraish Nak Buang Dia Dia Kata Sekejap Da'ni Ufakir Bagi Masa Aku Nak Fikir Sekejap Dia Fikir Fikir Dia Kata Macam Inilah Quran Dia Terlalu Hebat Dia Boleh Menyebabkan Orang Yang Dengar Berpisah Tinggal Bapak Tinggal Family Dia Kena Ikut Ajaran Yang Ini Tak Ada Benda Lain Yang Sama Macam Ini Ini Adalah Merupakan Sihir Itu Yang Allah Kata Dalam Surah Mudah Tidak Apa Dia Dia Berfikir Dan Cuba Merancang Fakutila kaifa qadar Binasa dia dengan apa yang cuba dia rancang Summa kutila kaifa qadar Kemudian binasa dia dengan apa yang dia qadar Summa nazar Kemudian dia tengok Summa abasar wabasar Kemudian dia bermasam muka keruk wajahnya Summa adbara was takbar Kemudian berpaling dan sombong Faqala in hadha illa sihrun Yuktar Yang ni adalah sihr yang memberi kesan Di situ perkataan Disebut sebagai sihrul quran Sihr al quran Sihr al quran dalam maksud quraish Ialah bagaimana kesan al quran yang ajaib Sehingga menyebabkan mereka tak dapat lagi Mempertahankan apa yang selama ni mereka pertahankan Seseorang meninggalkan keluarganya Kerana tabiat sihr Satu orang tinggal keluarga Berpisah berkeluarga Tinggalkan mak bapak kekasih Satu orang meninggalkan mak bapaknya Kekasihnya kerana apa? Kerana terkesan dengan quran Sihrul quran Ok Tak apalah Panjang cerita bab sihrul quran Dimensi mereka dan dimensi Kerana bayan itulah sihr Bayan itu sendiri adalah sihr Apa yang kita nak cerita Kalau tak disebut perkataan sihr Bermaksud satu perkataan lagi apa? Yang kita sebut E'ajas Iaitu orang tak mampu Mencabarnya Tak mampu nak hadapi dia Itulah yang sedang Sedang Yang menjadi tajuk kepada Seminar kita pada hari ini So saya sebenarnya bukan nak membentangkan Apa-apa Adalaysa dauri Kerana dah pagi ni tak bercakap apa lagi Jadi mai sini bercakap Saya tadi datang Saya tak tahu Tak ingat hari ini ada seminar Banyak orang sangat lah Perleh ni punya program Tadi datang PA saya kata Datuk kena pergi no Kuib ada seminar Ada kena buat penutup seminar Jadi saya Tengok Dua teman terada lagi Setengah jam Dekat saya Saya pun teringat kepada buku Al-Taswirul Fani Fil-Quran Dan juga teringat kepada Muqaddimah Zilal Al-Quran So ini adalah ringkas Apa yang boleh saya Saja nak sembang Maqaddamahul Al-Bahisun Kana khairan Wa kafah Wa ana Aktafi bihadil kadar Cukup dengan kadar ni Fa ana Terima kasih banyak Dengan ni Bismillahirrahmanirrahim Saya merasmikan Majlis penutup ni Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati